Saudara demi konten di media sosial, tiga pemuda nekat mengancam pengguna jalan menggunakan senjata tajam. Tak hanya itu, anggota gangster ini juga kerap terlibat aksi tawuran di Surabaya. Hanya demi konten, ketiga pria bertato ini kerap kali meresahkan warga. Terutama para pengguna jalan di sekitar wilayah Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Ketiganya membawa senjata tajam dan menakuti para pengguna jalan. Hal ini dilakukan demi konten media sosial yang mereka buat. Ketiga pria ini ditangkap beserta barang bukti senjata tajam berupa pisau dan celurit. Dari pemeriksaan polisi diketahui, para pelaku tak hanya membuat konten medsos, namun mereka juga merupakan residivis kejahatan jalanan dan tawuran. Pas hari Rabu, dini hari, tim kami menguntik adanya orang yang mencurigakan seperti ini, ternyata mereka ini membawa sajam masing-masing, sehingga perlu diamankan dan dilakukan sindakan kepolisian. Itu katanya buat konten YouTube atau gimana? Ya, kata mereka memang seperti itu, tapi kami lihat bahwa mereka tidak hanya itu, tapi kalau misalnya ketemu lawan ya mereka akan melakukan penyerangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya dijebloskan ke dalam salah tahanan polsek Sukolilo dan terjerat ancaman hukuman lima tahun penjara.